Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jadi kali ini saya ingin ngajak Teman-teman untuk keliling Daerah Godang Bia Dan Cikini Kita lihat ke stasiun Godang Bia Kayaknya lurus Nah disini ada namanya Nasi Uduk Godang Bia Dan Soto bawah Rel Nah yang Soto belum kita liput nih Kalau Nasi Uduk sih udah Nanti gak papan-papan kita liput Soto bawah Rel ya Kita cobain lurus Aduh bisa gak ya Bahaya gak Air Pesurosu Nah Ini pernah kita Kita foto rainbow Di daerah-daerah sini Tuh Ada mural Oke kita jalan lagi Nah ini juga ada mural tuh Tuh Ini pintunya juga dimurang Kreatif Ini mural apa nih Kayak film Frankenstein Ini juga pernah ada yang hidroponik nih ya Sayang gak ditusin Mungkin karena gak kena matahari ya Hidroponiknya Tuh Tepasnya hidroponiknya ada tuh guys Bentar ya ini udah naik problem Tuh Ya hidroponik Ya hidroponik Ini kok gak jalan nih Netralnya Bentar ya Nah jalan kan Tadi gak jalan Oh banyak loh guys Ini penghijauan tanaman-tanaman Nah ini juga ruang terbuka Keren ya Ada Tempat-tempat untuk santai ruang terbuka ya pak Keren pak Enggak Cuma lihat-lihat aja ruang terbuka Taman Taman Mari pak Keren itu Ada taman-taman tuh ada pohon-pohonnya Penghijauan Tuh Padahal ini diborel kereta api Tapi membudidayakan Menggunakan Meutilisasi ruangan kosong Itulah ya Kalau dibikin Tempat-tempat olahraga Asik nih Yang sebelah kiri Nah ini kita sudah sampai di stasiun Godang Dia Enggak Stasiun Godang Dia ini juga udah direvitalisasi Jadi Penjual-penjual Dagangan UMKMnya ya Mereka kayaknya juga Sudah ditata guys Ntar kita lihat ya Bisa masuk kan motor Cek dulu Oke Oke kita akan muter Kita muternya Enggak bisa dari sini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati nah ini dia kita belok kanan sudah sampai di Cut Mekiak nah ini sebelah kiri Rendeku ini tempat makan legendaris juga tuh cuma gak tau halal apa gak ini nah ini sebelah kiri ini belum gak bisa masuk guys nah ya tuh sekarang sudah begini jadi motor tidak bisa masuk harus sepeda oh ini di Insame pindah kemari nah sekarang sudah begini guys ke jalan kaki nah ini tempat halternya coba kita nyebrang kita mau jalan ke daerah ini dulu pernah kita lewatin kan ya yang saya bikin penasaran tuh nasi pecah sama di Uni itu next time ya kita liput ini sebelah kiri itu ada penjual tiga bakar itu enak banget walaupun harganya cukup tinggi tapi ya enak nah jika ini kita harus muter guys jadi kita muter di tunggu jika ini dulu sini nih sini nih sebelah kiri ini ada ketoprak ketoprak enak ketoprak cece kanisius wah enak nih guys harus dicoba sih teman-teman ini si RV-nya keren juga ya model lama padahal si RV pertama kali kali angkatan pertama ya selamat menikmati nanti kita muter dulu kita sambung lagi oke kita sudah lewatin lama merah kita muter ke kiri sambil jalan-jalan ini ke kedontan Amerika dari sebelah kiri kalau di kanan ini sudah kiri monas nih sama karagabir jadi keren lupa kekara piring kan nah ini ada kalau gak salah disini kantornya Pemda DKI ya di daerah-daerah sini BPBDKI Jakarta di sini juga kayaknya ada perpustakaan yang bagus tuh perpustakaan nasional R oke tinggi tinggi badan ekonomi kreatif terima kasih tinggi dan selamat menikmati wih, ada gade coffee and gold keren juga itu kopinya tempat kopi, kafe ini banyak tempat kopi guys ini kalau malam di daerah sini ini ada nasi goreng kebun sirik nasi goreng kambing dia masaknya sekaligus pakai kuali yang besar ini saya pernah kemarin nih daerah sini ada telkom nih dulu pernah ada data center-nya di sini nah kalau ke arah kanan itu udah jalan yang tempat-tempat korener ya atau orang luar negeri pada backpacker run jalan jaksa nah kanan tuh jalan jaksa mungkin asik kali ya kita ke jalan jaksa gitu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya kita sambil jemuran cari cahaya matahari oke ini adalah tunggu tani nah itu ada pataninya pemegang senjata jadi dulu zaman dulu mungkin semua masyarakat ikut bersatu untuk melawan penjajah ya makanya digabarkan patani ya nanti baca di wikipedia saya belum tahu sejarahnya kenapa patung itu kenapa disebut patung patani oke kita sudah mau masukin jalan Cikini ya setelah lampu merah itu sudah Cikini yang direvitalisasi nah lurus proklamasi dan Cikini kita cek dulu videonya oke masih jalan ya teman-teman ini adalah jalan Cikini jadi saya perlambat laju motor Vespa nya si Rembo jangan kenceng-kenceng ya Rembo kita lihat di sini oh ada Vespa ini dulu pernah kita liput juga nih ya waktu malam hari di jalan Cikini ini di enjoy aja gue waktu Taman Ismail Marzuki nya belum direvitalisasi nah ini saya ke samping ini kita lihat ya ini sebelah kiri memang boleh pakai mobil ya oh cabang bakmi roxy kayaknya rame tuh bakmi roxy nya roxy martabak menteng Cikini bang oke kita lurusin lagi ini dia jalan Cikini ini bangunan apa nih guys tuh keren ya masih ada sentuhan-sentuhan art tradisional nah ini nah ini Cikini nya itu bangunan tinggi apa ya? apartemen apa-apa sih? apa yang dibawah guys? apa ya itu ya ada gedung tinggi jadi belum boleh masuk sih tapi halte nya juga sudah bagus pola merenang Cikini siapa yang pernah berenang nih di pola merenang Cikini terbuka untuk umum tuh oh ini ada apartemen menteng park oh itu apartemen guys namanya menteng park apartemen menteng park oh ini halte nya keren tuh ini ini kalau ke kiri ini ke rumah Sakicik ini ya sama keraden saleh kita lurus aja nah ini yang saya bingung ini nah ini yang saya bingung ini gua benerin masker di depan ini rame ya ada parkir mobil mereka parkir mobil untuk kuliner atau gimana ya tuh selalu rame loh kalau lewat sini ini kayaknya kuliner ini oh oh Ampera kuliner Ampera guys makanan Sunda Kak Bita ya kita muter balik ini kalau gak salah disini juga ada bubur coba kita ke bubur dulu kita lihat ya rame gak ini sebelah kiri nih nah biasanya disini ini ada bubur nih gak ada ya apa bukan disini satu lagi oh satu lagi ya ini satu lagi ada bubur oh bukan memang disitu ya oh gak ada ya tidak ada guys ya kita sudah sampai di stasiun Cikini oke terimakasih sudah nonton ini saatnya kita coba keliling ke Jalan Jaksa kemudian abis dari Jalan Jaksa kita pulang ke arah Tanabang ya jangan lupa nonton di edisi berikutnya ya untuk disamakan tertidik terima kasih